Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Nah, jadi hari ini aku mau membahas tentang makeup, free makeup Banyak banget dari kalian yang saya sama aku kan Kak, kalau makeup itu sebelumnya pakai produk apa sih biar menempel makeupnya, biar grooming Jadi ini menjadi pembahasan juga Karena banyak-banyak saya sama aku, step-step apa yang diperlukan untuk makeup Jadi aku di video lainnya, aku mau membahas tentang itu Nah, yang pertama, step apa yang diperlukan sebelum makeup Pertama, kulit itu harus bersih terlebih dahulu Sebelum bermakeup, kulit itu harus menggunakan skincare yang benar Karena tanpa skincare yang benar, makeup juga tidak bisa menempel Nah, tapi skincare apa sih yang dibutuhkan? Itu yang menjadi pertanyaan Pertama, ketika kamu mau bermakeup atau mulai menekapin klien Pertanyaan pertama adalah, apakah kulit kamu bersih? Kalau memang nggak bersih, pertama Boleh disuruh membersihkan Ya kan? Menggunakan cleanser Apalagi ini untuk wading ya Karena untuk wading ya Nekapnya harus menempel Tidak usah lama Nih Janganlah, mau makeup harus tidak berlaku Nah, jadi Misalnya buat kalian yang mau untuk wading ya, terutama Pertama, kulit harus bersih Gunakan cleanser terlebih dahulu sebelum makeup Cleanser itu berbagai macam Ada cleanser oil, ada cleansing gel biasa Nah, kalau yang aku lagi pakai sekarang Atau gini-gini sukin, cleansing gel Setelah menggunakan cleanser Kalian tentu, kalau misalnya kalian mau untuk wading Atau untuk apa ya Boleh gunakan namanya yang pertambahan Yaitu exfoliating atau menggunakan scrub Nah, scrub yang aku lagi cukup pakai itu R.I. Bracket ini Face scrub, aku beli ketika aku lagi di luar Di luar memang Tapi disini banyak banget scrub kok Ada scrub-scrub royal yang bagus banget Dan juga ada Banyak banget scrub Kalau kalian nggak mau beli scrub, kalian boleh beli gula Boleh pakai gula campur honey Atau boleh pakai sugar scrub Itu lebih gentle buat kulit kalian Nah, boleh pakai itu Sebelum bernekat Untuk mengapa? Terutama ke bagian hidung Kalian angkat semua kotor-kotoran hidung Kulit kalian yang piling Kalian angkatnya semua Ya kan? Akhirnya, biar apa? Biar makeup terlihat lebih bersih Lebih nempel Nempelnya di kulit kalian yang kering Tapi beneran di kulit kalian Selanjutnya Setelah menggunakan face scrub Yang ketiga yang kalian bisa gunakan adalah Serum Nah, ini menjadi sebuah perdebatan masyarakat Serum itu penting nggak sih? Menurut aku Makeup itu nggak ada yang salah Nggak ada yang benar Kalau aku Aku selalu menggunakan serum What is a serum? Serum itu adalah bahan ini Dengan partikel-partikel yang lebih kecil Jadi sehingga Kalau misalnya nih Kalau pakai moisturizer Absorbnya cuma di lapisan luar Kalau serum itu beneran bisa masuk Sampai ke dalamnya lagi Jadi nggak cuma evident Tapi Lapisan kulit yang lebih dalam Gunanya untuk apa? Untuk membantu nge-boost Untuk membantu nge-boost Apa yang serum ini Clean Misalnya nih Untuk hydration Misalnya kulit kalian kering Akhirnya serum yang untuk hydration Kalau aku misalnya Sekarang punya Lune Atau aku lagi pakai Minyanya Si Muda keluar Banyak banget jarum di luar sana Ya kan? Banyak banget Dan Ordinary juga ada Herodotipas This really help I really think That it's okay For you to add Kecuali ya Untuk kalian yang memang lagi Mau bangun kit Nggak usah Tapi kalau kalian Kitnya udah full Udah mau menangkas kit kalian It's okay To add another product To your skin Kalau misalnya Ada yang ngomong Aku nggak pernah melihat serum Ya nggak apa-apa It's okay Not a problem juga Tapi kalau aku Aku pakai Kenapa? Look at this Ketika kalian kulit kalian kering Seperti ini Kalian nambahin hydration serum Ya kan? Aku nggak tahu Kalian jangan lihat Tapi lihat ya Setelah menggunakan serum ini Kulit Akan langsung Terhydrate Dibandingin saya Akan lebih kering Ini lebih hydration Sama juga Brightening serum Fire Min C Does it really important? Does it really help? Yes For me For me It does Kenapa? Karena biasanya nih Kalau aku Tapi ya tergantung serumnya juga Makanya kalian harus Mencoba terlebih dahulu Sebelum kalian membeli Misalnya kalian pakai Fire Min C serum Ya kan? Biasanya nih Setelah kalian gunakan Di kulit Biasanya kalian serah langsung Kenapa? Karena bahan kimianya itu Langsung Hemicalnya langsung masuk Ke dalam Lapisan yang terdalam Dan Akan membantu Moisturizer Untuk bekerja lebih baik Nah oleh karena itu Aku selalu pakai serum Kenapa? Karena it really help sih Buat aku Ada juga serumnya Merit di Shiaido punya Yang merah-merah Semoga kalian tahu Does it really good? For me it does Karena apa? Karena itu bukan serumnya Of course Itu memberikan It's brightening It's anti-aging It's firming Dan selama ini Aku merasa Setelah menggunakan serum dari Shiaido itu juga Ada dikit aku Tapi Bahan melaka gitu kan It does it Of course Serum itu butuh waktu untuk bekerja Tentunya Mau produk Mau moisturizer pun Mau moisturizer pun Mau moisturizer yang anti-aging Mau bekerja Semuanya juga Gak ada yang ter satu kali Langsung ikitan Tapi it really help Menurut aku Untuk apa? Untuk lapisan di luarnya Atau moisturizer-nya Untuk bekerja lebih baik Oleh karena itu Aku selalu sarankan Kalau bisa Pakai serum Gak apa-apa Apalagi kalau kalian mau Atau gluing look Seperti yang Serum hidraten Itu penting Nah kalau aku Aku misalnya pakai Skin ink Jadi juga bagus Ini ada Serum peptide Jadi buat kalian yang Misalnya punya klien Yang sedikit berumur Sudah mulai ada kerikus Pakai peptide serum Lumayan membantu Dan actually Aku punya klien Satu klien Kecintaan aku Namanya I'm not gonna miss Tapi I love her She owns A big store Di salah satu mall Di Indonesia Dia ketika sebelum makeup sama aku Dia harus menggunakan serum It's a lifting serum Dari Barbarasturn Dan actually Aku Produknya ada di bawah Tapi aku lagi Gak ada di storage Tapi di belakang Jadi Does it really work? Of course Menurut dia Dan aku juga melihat efeknya Setelah langsung Lifting serumnya Barbarasturn Karena setelah dia pakai Dia bilang Lihat deh Muka gue Lebih kenceng Lebih fresh Lebih kenceng It's an instant thing Sure Sure Do it Kalau itu menurut kalian Sangat membantu Untuk makeup kalian Kedepannya Jadi for me Whatever you think Yang bagus buat kalian Gak apa-apa Ditambahkan Tapi jangan lupa Mencoba yang terlebih dahulu Menurut aku Does it really work? Pertama Karena gak semua Klaim seperti itu Ada yang ngomong ini Ada yang ngomong itu Tapi Gak tau Jadi kalian harus mencoba Yang kedua Selalu juga Take it out first Ya kan Kalau dia dengan Nomong lifting serum Namanya adalah Mengencangkan Apakah dia beneran mengencangkan? Apakah memberikan efek Di salam makeup kalian Apakah makeup kalian Jadinya lebih nempel Atau tidak Itu kan juga Sebuah consideration Yang kalian harus pikirkan Oleh karena itu Sangat penting buat kalian Mencoba terlebih dahulu Aku selalu saranin Untuk pergi ke store Untuk minta Tester Ada juga yang Estee Lauder yang Advanced Night Serum Advanced Serum Atau apa lain Advanced Night Serum Ada juga yang Ada yang kayak Ngomong sama aku Yang gak literally Gue pake sel ini Karena sel ini Bikin kulit Oke Sure Dan aku belajar Make up dari klien Klien aku Kenapa? Aku belajar dari mereka Apakah ini Beneran bagus gak sih? Dan sebenarnya Itu juga Hanya di otak Ada beberapa produk Yang otak kalian Berasa ini Lebih bagus Akan jatuh lebih bagus Bukan Psychological Ketika kalian menambah sesuatu Misalnya kalian ngomong sama kalian Kalian Oh aku punya serum ya Karena kamu ada allergy Atau ada preference serum apa Ada pilihnya apa Oh kamu pake serum ya Aku gak pernah Oh iya deh aku jawab pake ini ya Aku harus boost Dan pilih lebih banyak Kenapa? Kenapa? Kenapa menambah itu? Jadi Kalau serum aku selalu Aku pake apa? Aku ada ordinary Hyaluronic device Aku juga ada Phylamic serum Jadi banyak banget Tapi again Disesuaikan dengan Kebutuhan klien Si Kejo Aku juga punya Istri Aku juga lain Jadi itu sangat bergantung Dan banyak banget Dari klien-klien aku yang dying Apalagi yang ada salah satu klien Aku yang If you know If you're watching this You know it's you Dia literally yang kayak Gua harus pake Barbarastun ini Kalo gak pake ini Gua gak bisa Dan gua liat secara rangan putih Kulit dia sebelum pake ini Dan setelah pake Barbarastun itu Seperti apa Memang harganya sih fantastis Yang hal-hal Tapi itu ini Untuk aku Buat yang I saw it In my eyes Well Berubah sih Tapi mukanya batang lebih seger Jadi kalo gak Kalian nyaman berbingung Kak pake serum Atau gak Pertama coba dulu serumnya Di kulit kalian Kedua Coba dulu Dengan make up Apakah benar Apakah bagus Yang ketiga Baca Baca terlebih dahulu Baca dari google Dari manapun Ya kalian bisa Rana Kanya orang mungkin Let's read it Really help Ketika itu Memang-memang Itu ya Wah Enggak Ini kulit aku kering Ini kulit aku kering Ini kulit aku kering Ini kulit aku lebih cerah Kalo kalian berasa Tapi aku gak tau ya Kalian ini juga lapunya gak bagus Mohon maaf Mungkin studio di rumah Tapi kalo kalian Lihat secara langsung Ini help to brighten Jadi Jadi Setelah kalian Nah setelah pake serum Jangan lupa Lepas moisturizer Masker kapan? Kalo ada yang pake masker Boleh pake sheet mask Sebelum pake moisturizer Atau gak usah pake serum Pake sheet mask aja Ya kan Sheet mask itu Biasanya juga serum Yang di inject ke dalam sheet Menurut aku Tapi again Nah setelah itu Pake moisturizer Pake moisturizer penting gak? Penting banget Harus Pake moisturizer gak apa-apa Pake moisturizer tuh harus Biar makeupnya lebih nempel Masturizer apa yang aku suka pake Pertama Embryolis Nah udah menjadi kesukaan banyak orang Melaruh Cepose Love My favorite It's in my love Dampil juga Ada juga Lamer Nice Paca Love Kora-kora nya dikalkan sama peper aku disini Jadi itu produk-produk pake moisturizer yang aku suka Ada juga setelah pake moisturizer Dikasih lagi seri diatasnya Well it works for you Why not? Tapi kalo aku gak pernah Aku mau pake moisturizer aja Lalu Apalagi ya Sunscreen does it really need? Do you really need it? Of course Kalo kalian bisa pake-pake Jadi kalian gak masalah Tapi Bikin lagi katastis Sunscreen ini sangatlah tricky Kenapa? Karena sunscreen itu punya SPF Yang mempunyai particle The Titanium Dialoxet Or the other one Tapi pokoknya ada salah satu particle dia Yang kalo bisa kena matahari Kena flash Itu bisa flashback Jadi berputih Nah makanya kalian harus nonton Gimana cara kalian nyobanya Dan pengen pake SPF yang bagus Kalian pake nih Kalian pake foundation Semuanya bedak Kalian foto Pake flash Ketika itu gak flashback Jadi SPF nyaman Nah kalo aku pake Biasanya pake yang ini Glossy Tapi ini juga hati-hati Pemakaiannya gak bisa langsung Kayak ditumpuk-tumpuk pake foundation Dan kawan-kawan Karena ini teksturnya super glowing Malah jatuhnya tuh kadang-kadang Kalo gambar seteguh-seteguh kulit Rani kemana-mana pun Gimana gak empel Makanya Ternyata aku bilang Kalau kalian harus Ternyata aku Ternyata aku Ternyata aku Ternyata aku Karena kalo misalnya aku pun Aku nyoba Biasa pengalaman Tapi terus pake produk-produk Misalnya foundation Bedak-bedaknya juga pake yang aku punya Kalo misalnya kalian nih Biasanya pake SPF yang ini Terus foundationnya beda sama aku Bedaknya juga beda sama aku Ya mungkin misalnya juga akan berbeda In terms of Apakah flashback atau engga Tahan lama atau engga So it really defense Oleh karena itu Selalu coba terlebih dahulu Selalu Minta tester Kalo kalian beli barang Jadi kalo Setelah testernya oke Intinya Ternyata Oh iya Jangan lupa untuk Pake eye cream Lupa 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 Oke Jadi setelah pake serum Pake eye cream dulu Baru moisturizer Eye cream ini kalo Gila banget For steam cake Ini local products And i think it's really really great Besides this Aku juga pake punya gosia Benerals A lot of things Nah yang pokoknya kalo eye cream Kenapa penting Karena bagian bawah mata Itu bagian paling delicate Oleh karena itu Paling penting buat kalian Untuk Help to boost Hydration Underneath the eye Itu bener-bener Oke ulang ya Kalo aku udah Clecer Toner Serum If needed If you don't You can skip this part Tapi feel free to use it If you have it If you feel it's important Feel free to use it Serum Lalu eye cream Moisturizer Kenapa harus eye cream dulu Baru moisturizer Karena kamu di ketiga Pake serum Serumnya harus dibiarkan Terlebih dahulu Biar terlesek dulu Ke dalam kulit Baru boleh pake Eye cream Baru pake moisturizer Gitu Setelah pake moisturizer SPF If needed Oke Jadi kalo yang paling penting Essential yang kalian harus pake Cleanser Toner Moisturizer Itu essential Eye cream Tambahan Menurut aku penting Serum juga tambahan SPF juga tambahan If you can have all products Use it Oke Itu dari aku Oke Jadi aku pikir itu edukasi Untuk hari ini Buat kalian yang selalu Tengah sama Upri make up Seperti apa Ini penting juga edukasi seperti ini Buat makeup artist Buat skincare Enthusiast Make up entusiast Semuanya Karena penting untuk memiliki Skin yang cantik Sebelum makeup Untuk mendapatkan Make up Thank you so much For watching this video And love our like Subscribe And comment below Kira-kira aku ngetahun apa lagi Yang kalian pengen tau dari aku I will try my best To give the best out of me And I'll see you guys In my next video Goodbye